Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC menang melalui hadiah gol bunuh diri saat menghadapi Persikabo pada pekan ke-14 Liga 1 2022 Arema FC menang 1-0 atas Persikabo dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sore Kans untuk unggul didapatkan oleh Arema FC sejak awal pertandingan Di menit ke-7, Dedik Setiawan hasilkan peluang, namun bola masih meleset dari gawang Persikabo Pada menit ke-11, Ilham Udin mendapat peluang di sisi kanan kotak penalti Tapi dihentikan dengan baik oleh Dedik Wahyu sebelum sempat melepaskan tembakan Di menit ke-31, Arema FC berhasil unggul oleh gol bunuh diri Yandi Sofian Munawar Yang gagal mengantisipasi dengan baik tendangan bola mati Adam Alis Akibatnya bola meluncur ke gawangnya sendiri Di menit-menit akhir babak pertama Persikabo berusaha untuk menekan pertahanan Arema FC Adilson Maringa dipaksa bekerja lebih keras Hingga pertandingan babak pertama berakhir skor tidak berubah tetap 0-1 untuk keunggulan Arema FC Di babak kedua, Persikabo berusaha tampil lebih agresif Namun hal itu diantisipasi oleh permainan disiplin Arema FC Tim Singo Edan bukannya tanpa peluang Rotasi pemain dengan memasukkan darah segar seperti Irsyad Maulana, Arhan Fikri, Tito Hamzah Hingga Ahmad Vigo membuat serangan Arema FC lebih bervariasi Namun hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah tetap 0-1 untuk kemenangan Arema FC Kemenangan atas Persikabo adalah tiga kemenangan beruntung Arema FC pasca tragedi Stadion Kanjuruhan Yakni Arema FC sukses mengalahkan Dewa United dan Persis Solo Sebelumnya, Arema FC kalah 2-3 saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 Kekalahan dari Persebaya Surabaya inilah yang memicu pecahnya tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih telah menonton!